Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, ke Kalimantan Timur, Kaltim. Untuk lahan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kaltim ini akan meliputi sejumlah wilayah di dua kabupaten yakni Penajam Pasir Utara, PPU, dan Kutai Kartanegara, Kukar. Kendati begitu, warga di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, khawatir akan direlokasi imbas pembangunan Ibu Kota Negara. Kekhawatiran mengenai dampak pembangunan IKN Nusantara tersebut disampaikan Ketua Adat Suku Pasir di Mentawir, Sahnan. Menurut Sahnan, dia sebagai Ketua Adat Desa Mentawir maupun warga lainnya tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai pembangunan IKN. Tiba-tiba saja, kata Sahnan, ada informasi mengenai rencana pemerintah untuk merelokasi mereka dari lokasi tinggal saat ini. Padahal dia dan warga lainnya sudah hidup selama enam generasi di Desa Mentawir, mengutip kompas.com informasi relokasi berkaitan dengan pembangunan IKN tersebut pun hanya didengar dari teman-temannya. Tidak pernah ada sosialisasi langsung dari pihak yang berwenang. Sahnan merujuk kepada rencana pembangunan persemaian mentawir, nursery, yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Dalam pernyataan tertulisnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menerangkan adanya persemaian untuk meningkatkan tutupan hutan hingga 75 persen. Sahnan berujar, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lurah maupun dirinya sebagai toko adat. Kecemasannya makin menjadi setelah dia mendengar isu yang santer beredar, bahwa mereka akan direlokasi. Apalagi, tanah warga setempat tidak bisa diurus sertifikatnya karena masuk sebagai KBK, Kawasan Budidaya Kehutanan. Belum lagi kekhawatiran mengenai bagaimana nasib kuburan nenek moyang mereka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!